cabut aja nah chip ini bisa kita ganti ganti cuma yang punya saya ini blank artinya kita nggak bisa program dia pakai Arduino IDE kalau belum ada bootloadernya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagido di channel Apa itu bootloader bootloader itu adalah gini aja saya punya chip nih ini chip udah lama sama banget nih ini chip AT Mega 328P sebenarnya chip ini sama dengan chip yang ada di Arduino Uno yang tipe dip ya bukan yang tipe SMD gini jadi chip ini bisa kita cabut chip ini bisa kita cabut cara cabutnya itu gini tinggal kita cabut aja nah chip ini bisa kita ganti bantah ganti cuma yang punya saya ini blank artinya kita nggak bisa program dia pakai Arduino IDE kalau belum ada bootloadernya kenapa bootloader itu cara kerjanya gini saat chip ini di misalnya kita colok USB gitu kan otomatis dia powering up nah pertama yang dilakuin sama bootloader itu adalah dia delay habis itu dia tunggu kalau ada sketch di dalam sini yang udah di program nah sketch itu kan di jalanin sketch nya tentu yang udah di compile ya kalau enggak ya dia dim aja gitu kan sama satu lagi dia nunggu juga nih agar kita bisa program artinya kita bisa colokin USB ke sini seperti ini kita colokin terus si Arduino IDE ntar dia bisa program si chip ini pakai istilahnya apa ya in system programmer gitu kan jadi chip ini bisa di program pakai development board ini lewat serial atau USB kalau enggak ada bootloadernya maka nggak bisa kita harus programnya pakai mungkin pakai HTML studio atau pakai AVR programmer nah untuk kita bisa program ini kita perlu apa aja gitu kan ini kita kita bisa pasang di ini misalnya di breadboard ini kita bisa pasang terus kristalnya kita pasang terus di sini biasanya tuh ada kapasitor dua ya kita pasang kapasitornya di antara kristalnya ini nah itu abis itu baru dari pin-pin ini kita cari mana yang miso mana yang MOSI kita connect ke si Arduino Mega nah apa itu miso apa itu MOSI dan bootloader dan sebagainya kita lihat aja di websitenya Arduino kita buka websitenya Arduino arduino.cc di sini ada tutorial built-in example Arduino ISP Arduino ISP itu adalah si Arduino ini acting sebagai in-system programmer ISP itu in-system programmer nah untuk dapat memprogram jadikan dia sebagai in-system programmer berarti dia sebagai programmer nya terus ada targetnya nih yang mau di program apa misalnya mau di program si Uno ini berarti harus ada komunikasi nih antara dua ini komunikasinya seperti apa nah komunikasinya itu nah ini ada definisi bootloader itu atau apa tinggal dibaca aja nah ini registrinya nah komunikasinya itu pakai namanya SPI ya Serial apa peripara interface nah komponennya apa aja maksudnya connectionnya seperti apa nah kalau di Arduino Uno itu ada pin 11 sebagai MOSI 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 ini singkatan dari master out slave in artinya komunikasi dari master ke slave itu di pin 11 kalau di Mega itu pin 51 yang sebelah sini nih 51 jadi Mega ini agak aneh 51 50 51 52 53 nah untuk misonya wiring seperti apa wiringnya Navy ini ada program yang satu ini Ada programmingnya Ono bisa di Joker apakah ini museumatan która kunyanya master in style ini sudah berikan saya juga cukup Sorry strategisi select in sampai Santa口 ke masternya itu di pin 12 jadi kalau di Uno itu di 12 di sini 11 itu 21 itu mungkin di 12 di sini 11 itu mochi 12 baş Pokemon 12 yang misonya 13SJK kalau di Mega 51 50 52 kalau di mega 51 50 52 biar kita bisa program ini harus dikoneksiin tiga pin ini wiringnya seperti apa wirenya nah ini ada misalnya programnyautternya 2023 mm bisa dikecilin seksinya ini kalau programernya Uno targetnya Uno koneksi seperti ini 13 12 11 sama 13 12 11 habis itu 10 ini SS nya SS itu slave select koneknya ke reset habis itu powering 5 volt 5 volt ground ke ground nah kalau Mega seperti ini jadi 10 ke reset habis itu ini 5 volt ke 5 volt ground yang hitam ini kalau di Mega tuh groundnya disini ground disini 5 volt disini ada dua 5 2 nya konek ke 13 ini SCK 50 nya 51 nya konek ke 11 50 nya ke 12 nah wiring seperti itu aja gitu kan nah sama satu lagi kita perlu kapasitor kapasitor buat ke jumper dari reset ke ground di Mega itu Mega aja yang lain kayaknya nggak pakai kapasitor nah kita mau berlink ini sebagai apa kita mau berlink bootloader nya disini kan nah si Mega nya harus kita jadiin Arduino ISP dulu caranya gimana tinggal kita buka Arduino IDE nya nah di file sini ada eksempel eksempelnya kita cari Arduino ISP ini kebetulan udah buka ya udah kita tinggal colok si Mega nya kita mau program dia sebagai sebagai Arduino ISP tinggal kita tools gila pilih port nya port 5 habis itu kita pilih board nya jangan Uno board ini kan Mega Mega mana Mega Mega tinggal kita upload Uploading dan udah selesai berarti dia udah jadi Arduino ISP sebagai programmer nah sekarang kita wiring ini nah sebelum kita wiring kita masukin dulu chip nya chip nya itu nah disini ada marking nih agak kayak celok gitu kan nah disini juga ada nih marking nya jadi ini posisi yang ada marking nya ini ke sebelah sini nah masukinnya jangan sampai miring kita pastiin pin nya nggak ada yang pengkok kita masukin oke setelah dia nempel pastiin nggak nggak mencelat oke ini udah kita wiring nah ini kapasitor kapasitor yang ada strip nya ini negatif ya negatif ya negatif berarti ke ground kita masukin di sini ground ground ke reset positifnya ke reset negatifnya ke ground oke kapasitor udah terus jumper apa yang pertama pertama kita mau 5 nah 51 51 51 ke 11 50 ke 12 52 13 10 ke reset resetnya sebelah sini paling ujung nah powering powering 5 volt Yo Hai фильм itu udah ini udah colok semua ini kita pinggirin kita tinggal colok usb nya oke nah sekarang kita pilih di tools tadi kan ini megani karena kita mau disini nah sekarang kita mau balik ke targetnya ke UNO berarti kita pilih boardnya adalah UNO boardnya UNO boardnya bener board 5 nah disini programmernya kita pilih kalau kita pakai UNO ke Arduino SISP nah kebetulannya MEGA kita pilihnya yang bawah sini nih Arduino SISP ATMEGA sekarang tinggal kita pilih bound boardloader nah kalau dia burning dia ini ada kedip nih disini nih lednya kedip sudah udah kelar ya karena cuma 512k si apa Arduino boardloader itu ini udah selesai berarti kita udah bisa ngulis dia nih nah kita cabut aja berarti ini udah jadi UNO biasa nih nah ini kita singkirin coba kita tes burning sketch kesini mau enggak kita pilih sketchnya yang standard standard ya Blink coba ini kita tinggal pilih tools boardnya UNO sekarang portnya portnya ganti kan yang tadi tadi MEGA sekarang UNO oke ini udah semua ini udah botnya UNO sudah oke tinggal kita upload compile upload compiling sketch nah udah kelar upload sudah dia Blink coba kita rubah Blinknya jangan satu detik satu menit kita jadi 400 ya 400 biar kelihatan nah beda kan berarti ini udah udah bisa di program jadi begitu caranya dari Blink chip ini bisa kita pasang di atli UNO ini nah ini bisa kita pasang ke kita bikin PCB sendiri terus kita pasang kristalnya kasih kapasitor dan sebagainya power supply nya pakai misalnya kita pakai 7805 atau apa gitu kan pakai voltage regulator udah itu udah jadi udah bisa jadi modul kita bisa masukin relay segala macam udah jadi dalam satu PCB kita tapi programnya nggak pakai AVR programmer atau pakai Adbar Studio tapi pakai Arduino Uno nah itu aja semoga bermanfaat kalau ada kesalahan saya dalam penjelasan saya tolong di koreksi tolong di komentar jangan lupa di like dan subscribe jangan lupa juga di like di YouTube itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh